Halo anak kos, makanan unik kali ini yaitu mie ayam yang dibakar. Biasanya kita tau mie ayam itu direbus ya, tapi yang satu ini mie ayamnya direbus dulu pake rempa-rempa, setelah itu baru dilapisi dengan daun pisang dan langsung dibakar. Tempat kuahnya juga unik gitu gak kawan, yaitu pake bambu-bambu gitu, dan makannya juga dipisah kata abang-abang jualannya. Makanya tonton video sampai full ya di Youtube Anak Kos Entertainment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kos semua. Video kali ini kita di mana, kiri? Jalan apa? Jalan Jalanya. Jalan Gardenia. Dia salah terus kalau kawan, di Jalan Gardenia di Raja Wali. Oke kawan, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Menurut kalian tetap di dalam, diberikan kesehatan, di mana pun berada ya, kiri ya. Sekarang kita berada di bakso ulek, mie ayam ulek. Ini menurut saya ini khas sekali nih, kiri. Karena biasanya di ulek itu apa, kiri? Cabai. Cabai di ulek. Biasanya ada ayam. Ini katanya ada yang spesial bakso ulek itu kayak apa. Terus kita langsung aja ya. Kasih hanya sama orangnya. Kan dimana cuma tunjukin jalan yang gini. Jalan yang kayak gini ya kawan. Jadi kalau kalian penasaran, langsung aja ke lokasinya. Unik. Ada nih, bakso ulek. Bakso ulek. Kak. Iya bang. Ini katanya bang di bakso ulek nih kan, ada mie ayam bakar yang baru ya. Iya, baru dia bang. Jadi kita mau coba bang, dari YouTube Anak Kos Entertainment ini. Ini YouTube Anak Kos Entertainment, dia itu subscriber saya itu tentang makanan unik anak-anak kos yang harganya murah gitu kan. Kayak terjangkau lah anak kos. Menurut saya ini terjangkau gitu. Jadi saya mau makan yang unik ini bang, mie ayam bakar. Terus saya mau coba. Biasanya saya makan kan, mie ayam itu direbus kan. Saya mau buat satu porsi ya bang. Oke, siap-siap. Siap bang. Iya. Terus saya mau buat satu porsi ya. Terus saya mau buat satu porsi ya. Bakar aja. Aku tak pakai apa? Kira-kira dia langsung jadi. Belum, namanya dibakar nih ya porsi pembakarannya. Kita hari ini makan pempes. Ini mie ayam bakar. Aku mancingmu. Ini pertama kali ini. Ini pertama kalinya aku. Ini anak kos. Kalau anak kos lahjib di coba di sini nih. 12 ribu. 12 ribu bisa dibakar. Bisa dibakar. Bisa dibakar. Lajib nih. Di mana? Jalan apa? Jalan Raja Wali. Pokoknya cari aja namanya Bakso Ulek. Yup. Tuh, Raja Wali. Sangat terkenal di sini nih. Sangat terkenal. Bakso Ulek. Di Grab dan Gover dia juga bisa. Maksudnya apa ya? Jangan lupa di subscribe channelnya Marjuki. Juga kawan aku. Dan juga anak kos antar tema. Dan abang ini juga tentang kuliner. Jangan lupa Eric Gundul. Eric Gundul. Bayar tadi masnya. Eric Gundul ya bang. Bayar ya anak ada loh. Eric Gundul. Ini abang ini tentang kuliner juga ya bang. Iya. Kuliner juga. Kita hidupkan kuliner pekan baru. Saingan banyak jadi. Iya. Saingan banyak. Wuih. Oh. Iya. Iya. Sampai saing. Beruntung kelihatan kita malam-malam cari kuliner dapatnya yang unik. Yang unik. Ini yang gue cari-cari. Itu unik. Tadi rencana aku gak ke sini. Tadi rencana aku gak ke sini. Tadi rencana aku gak ke sini. Tadi ke malam. Cuma dia yang ke sini. Pas kan? Pas aku nengok ada foto. Apa tadi namanya? Bisa Ulek. Bisa Ulek. Bisa Ulek itu. Udah sekalian aja lah aku nonton sini kataku. Oke. Nanti kontennya Marjuki. Apa tadi kontenmu? Bakso Ulek. Bakso Ulek ya. Nah lagi penasaran. Tunggu nanti ya. Ini punya aku dulu ya. Oke kawan anak kos. Nih tempest. Kita udah selesai. Pempes nih? Ini ayam bakar. Iya. Ini ayam bakar. Di kampung aku ini tempest. Oh gitu. Ini unik kan kawan. Ini kata mau untuk pertama. Ini udah per hari ya. Di launching gitu ya. Katanya launching. Jadi kita mau makan. Ini harganya 12 ribu. Kita biasanya tuh makan mie ayam tuh direbus ya. Direbus. Kalau ini unik. Direbus dulu baru dibakar. Jadi ada rebusnya juga. Iya. Tapi dibakar. Ini tuh ada kuahnya. Ini kuahnya kawan. Dia pisah gitu. Ini kuah mie ayamnya ya. Tadi direbus. Terus dimasukin ke bumbunya. Baru dibakar kan. Terasa kayak mana. Bakar ini dibakar ya. Iya. Terus ini minumannya. Iya. Enggak ya kawan. Ini bukan minumannya. Jadi kita mau coba ya. Tapi kayak mana kawan? Kayak gini kah? Kita buka. Buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu ya Allah pentasnya. Ikan napan ya. Bim selabim. Wow. Masih wudu. Masih wudu. Oke kawan. Jangan lupa hari ini. Teman aku. Marjuki E. Telah berpartisipasi. Jadi kameramen. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Oke kawan. Sebelum kita makan ya. Lihat nih cabai rasa pedas gitu. Cabai rawit gitu digiling nih. Ada ayam-ayamnya gitu. Ini minyanya. Ini harganya sepursi 12 ribu ki. Murah ya harusnya? Iya murah dong. Jadi makannya kita berdoa dulu ya sebelum makan ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik an'fim al-razaq. Tanah wakil an'zah. Benar amin. Jadi kata bapak makannya kayak gini dulu. Enak g. Bisa iya? Iya. Loh juga cuman makannya? Iya. Aku nggak tahu. Dia harus berterpisah nih. Kubah sama minyanya terpisah ya kan? Jadi kata bapak makannya kayak gini tadi Ki. Kita mau makan minyanya. Sumpah kepek. Ini dibakar. Ini kuahnya. Ini racun dong. Iya. Makasih abang. Ini minum kita ya. Asi Tauran. Ini minumannya. Ini minumannya jeruk. Nah ada tempatnya. Ada tempatnya. Ini tempatnya. Ini apa ketemu tempatnya nih? Bambu. Bambu ya. Tempatnya dia unik. Bambu itu dia pakai ini. Pakai bakal lata. Hmm. Tapi sekarang bambu gitu ya. Selesaikan makan. Kan banyak bambu kan. Di Cina kan banyak kan. Gini. Berarti kita merasa makan di Cina. Bisa nggak kalau aku gini-gini kan. Cuma di gabung aja. Iya. Gini. Gabung gini. Bisa. Hmm. Sumpah. Menak tau ini. Luar biasa. Aku gabung aja ya. Coba gini. Terus sini aja. Ini aja ya. Coba kalian lihat nih. Maaf ya bang. Ini udah di luar prosedur abang nih. Malam gampung nih. Malam gampung bang. Anak kos wajib nih. Kesini. Harganya recommended. Sangat terjangkau. Di jalan Raja Wali. Iya kan kek? Ini ya. Kita gabung lagi. Soalnya. Jangan terpisah terus digabung. Seperti Kurama dan Bruto yang udah terpisah ya. Semen Naruto. Kamu nonton episode Naruto gak? Bruto. Ayahmu gak suka ya. Aninya. Iya. Dia. Gimana lah. Kurama sama itu udah gak ada lagi. Gak penting pak. Gak penting. Oh ya. Kita yang ini. Ya udah lah. Ini kita lakukan sini ya. Kamu. Jadi aku coba dulu nih ya. Ini dari bambu semua ya. Iya. Gimana kan. Gimana kan. Hmm. Sumpah nikmat kek. Nih. Coba kek. Ini ayam dibakar ya. Pertama kalinya ya. Ini ayam dibakar habis itu direbus dikigai. Hebat nih. Terus sekali saya doa aja. Karena efek enak. Tumpang kawin ni nak kalim. Kameramen sabar ya, ini ujian. Di sini itu kan kawan, juga ada bakso ulek ya, terkenanya bakso ulek di sini ya, nanti bakso ulek di channel Marjuki E ya kawan, kayak mana penasaranmu gue nih ya, kayak mana cara dia makan, iya, kok kayaknya di sini juga ada pizza ulek, tapi aku tadi mau coba pizza ulek, tapi pizza uleknya habis ya, belum ada pizza ulek, ada pangsi ulek, pokoknya semuanya ulek ya, tah ulek, tah ulek, pokoknya ini recommended, ini harganya 12 ribuan, ini menurut saya harganya anak kosan, makanan unik tapi harganya anak kosan, ini nak kali sumpah, nak banget nih, tempatnya aja menarik ya kawan, Datang aja langsung ke jalan Raja Wali ya kawan ya, nanti ada bakso ulek, kalian juga bisa, misalkan itu lewat driver, GoFood, GoJik juga bisa, nama itu bakso ulek Oke? Oke Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel anak kosan entertainment, supaya channel ini terus berkembang ke depannya, dan Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh